Popularitas selebgram Bunda Korla kian melejit sejak ia kembali ke tanah air setelah merantau di Jerman. Bahkan pekan ini Bunda Korla terlihat mengisi sejumlah acara hingga dikerubungi banyak penggemar. Sosok yang viral di berbagai media sosial itu juga menyempatkan diri. Menyapa penggemarnya di pekunjungannya di Surabaya pada Jumat 27 Januari 2023. Sayangnya di tengah popularitas mantan model Indonesia ini sempat dituding sebagai transgender. Oleh Nikita Mirzani dan Fahar Abbas beberapa waktu lalu. Sontak, isu itu pun kini menyeruak dan muncul berbagai bukti. Namun rupanya bukti itu justru menepis kabar yang menyebut bahwa Bunda Korla adalah seorang transgender. Baru-baru ini beredar di media sosial foto-foto pernikahan pelantun lagu Mana Bunda itu. Seperti diketahui, Bunda Korla sempat menikah dua kali. Namun berujung perpisahan. Seiring beredarnya foto-foto tersebut, para penggemar Bunda Korla langsung memuji sang selebgram yang masih terlihat cantik di usianya saat ini. Beredarnya foto pernikahan tersebut menjadi bantan untuk Fahar Abbas dan Nikita Mirzani yang sering menyebut Bunda Korla sebagai transgender. Terima kasih telah menonton!